Intro Ahoy Horace, apa kabar anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan, kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Denambella, inilah Bengkai Sumatra. Untuk melindungi diri dari paparan virus corona, masyarakat diwajibkan memakai masker. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum menggunakan masker dengan bijak. Kami akan membahas pentingnya penggunaan masker agar kita dapat saling jaga satu dengan yang lain. Setahun sudah virus corona mewabah di tanah air. 2 Maret 2020 lalu, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia. Dari hari ke hari, lonjakan kasus pasien COVID-19 terus bertambah. Protokol kesehatan pun semakin diperketat untuk mencegah penularan virus corona di tengah masyarakat. Menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, terutama ketika berada di keramaian, menjadi prokes yang wajib dilakukan masyarakat. Menggunakan masker memang tidak serta-merta membuat seseorang tidak dapat tertular virus corona. Namun, masker memiliki kemampuan proteksi untuk menurunkan tingkat risiko penularan COVID-19. Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Sake Julie Martina, spesialis farmakologi klinik, sekaligus Direktur Diklat Penelitian dan Kerjasama Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara. Virus corona berukuran sangat kecil, berkisar antara 50 sampai 140 nanometer. Itulah mengapa dunia kedokteran menganjurkan pemakaian masker medis bedak untuk mencegah penularan dibandingkan masker kain. Sebab masker kain tidak memiliki kemampuan menghalau partikel yang kecil. Masker yang direkomendasikan itu adalah masker medis. Seperti mungkin masyarakat juga sudah kenal yang digunakan oleh para tenaga kesehatan kita. Karena masker ini dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa menghalau, menghadang, memfilter partikel dengan ukuran kecil dari 0,1 mikron. Di atas dari masker medis tadi, kita kenal juga ada masker N95. Nah, kalau ini kekuatan memfiltrasinya jauh di atas dari masker bedah tadi, yang masker medis tadi. Namun ini diperuntukkan khusus bagi tenaga medis yang memang menanganin langsung pasien-pasien dengan COVID-19. Proteksinya bisa sampai 95%. Kalau masker bedah tadi, antara 30-95%. Agar pemakaian masker dapat memberikan proteksi maksimal, mari bijak dalam memakai masker. Gunakan masker medis jika Anda berada di ruang publik. Ganti masker setiap 4 jam. Hindari penggunaan tali masker jenis logam, sebab virus corona mampu hidup lebih lama di logam. Penggunaan masker double tidak perlu dilakukan jika Anda sudah memakai masker medis. Hindari memakai masker yang berbau. Sebab masker yang berbau mengandung bahan beracun, seyogianya masker tidak memiliki bau sama sekali. Kekhawatiran menggunakan masker berlama-lama, saya pikir tidak jadi hal yang perlu dikhawatirkan. Karena masker ini memang sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga kita tetap bisa bernafas, menghirup udara dari luar. Dan sudah dibuktikan bahwa kebutuhan oksigen kita dengan menggunakan masker untuk aktivitas keseharian kita yang normal itu cukup. Lalu, tentang apakah partikel-partikel yang ada di masker itu bisa merusak organ paru kita untuk pernafasan? Itu tidak, karena lapisan-lapisan yang ada di masker itu memang sudah dibuat sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang tidak karsinogenik. Jadi, bahan-bahan yang sehat, yang bisa memang menempel dan kita hirup untuk saluran pernafasan kita. Masker adalah alat proteksi masyarakat dari paparan virus corona. Memakai masker berarti melindungi diri sendiri dan orang lain. Disiplin memakai masker merupakan hal sederhana yang dapat masyarakat lakukan sebagai upaya bersama untuk mencegah penularan virus corona. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan warisan budaya, salah satunya dengan seni tari. Seperti yang dilakukan oleh dua orang sahabat asal Tanjung Morawa, Sri Astuti dan Wasiana. Karena kecintaan mereka terhadap dunia seni tari, mereka mendirikan sebuah sanggar seni di rumahnya. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Berseni itu janganlah diukur dengan materi ataupun dengan yang lainnya. Boleh diukur dengan materi apabila memang harus kita dapatkan rejeki itu dari situ. Inilah Sri Astuti dan Wasiana, dua wanita parubaya asal Tanjung Morawa, Deliserdang yang sangat menyukai dunia seni khususnya seni tari. Kecintaan mereka terhadap seni tari dimulai sejak mereka masih kecil. Saat itu, mereka sering berlatih dan mengikuti lomba secara bersama. Oleh karenanya, pada Februari 2014, Sri Astuti dan Wasiana mendirikan sebuah sanggar bernama Sanggar Seni Cahaya Permata di Jalan Tirta Deli Tanjung Morawa. Pendirian sanggar tari ini sebagai wujud upaya mereka dalam melestarikan seni tari tradisional. Tujuan kami untuk mendirikan sanggar ini terutama mengembangkan budaya. Terus, anak-anak yang keterbatasan, terutama yang menengah ke bawah, biar tidak terjemah dengan kepengaruh lingkungan, seperti narkoba, minum-minum keras. Keinginan kami, budaya itu tidak, jangan sampai punah gitu loh, sampai ke anak cucu. Mengembangkan pendidikan kebudayaan itu memang sudah tujuan kami utama, tapi tidak juga menyalahi keagamaan. Sanggar seni ini dibuka pada hari minggu saja. Anak-anak dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan berlatih tari secara gratis. Mereka pun diajarkan berbagai gerakan, mulai dari gerakan dasar, ketukan gerakan, hingga ke tahap koreografi. Setelah peserta didik sudah memahami ritme-ritme gerakan, barulah mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai jenis tarian, baik tarian kontemporer dan tradisional, seperti tarian persembahan Melayu, Simalungun, Minang, Aceh, India, dan lainnya. Kini sanggar yang diasuh langsung oleh Sri Astuti dan Wasiana ini memiliki 80 anak didik. Usia mereka bervariasi, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kuliah. Sanggar seni ini sudah sangat dikenal untuk wilayah Deliserdang dan sekitarnya. Terbukti dari sejumlah prestasi yang pernah mereka raih, di antaranya juara satu penampilan terbaik Festival Garapan Seni Pertunjukan Kabupaten Deliserdang, juara satu di Festival Toba Culture Night di Tanjung Balai, menjadi perwakilan sumut untuk tingkat nasional di Manado pada 2016, dinobatkan sebagai Ratu Serampang 12 tahun 2017, menjadi salah satu perwakilan Indonesia ke Singapura pada tahun 2017, dan lainnya. Dari prestasi-prestasi itu, mereka nanti dapat mendapatkan keuntungan. Misalnya, memasuki sekolah, menggunakan sertifikat, bisa ibaratnya menjamin, menambah penilaian untuk masuk ke sekolah negeri, meringankan bagi orang-orang yang keterbatasan, mengembangkan anak-anak yang tidak mempunyai pendidikan. Dari seni ini, dari dasar ini, kan bisa dikembangkan pendidikan itu. Jadi, dari situlah anak-anak yang nggak bisa, jadi sampai bisa, bahkan pun berprestasi, bahkan pun sukses. Hadirnya Sanggar Seni Cahaya Permata ini, mendapat respon dan antusiasme yang tinggi dari peserta didik. Salah satunya, Ahmad Muklis Maulana. Remaja berusia 23 tahun ini, mengaku sangat senang berlatih di Sanggar Seni Cahaya Permata. Karena baginya, kegiatan di Sanggar ini banyak memberikan manfaat bagi dirinya dan teman-temannya. Karena Sanggar ini memiliki potensi yang sangat baik, memiliki prestasi yang sangat baik, dan memiliki guru yang sangat berpotensi untuk mengubah saya menjadi penari yang profesional. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, khususnya di bidang seni tari. Marilah generasi muda, tanamkan rasa cinta budaya sendiri. Ayo, lestarikan tari tradisional Indonesia sekarang juga! Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara memiliki posisi strategis yakni berada di jalur perlintasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tak heran jika kota ini banyak dikunjungi masyarakat dari luar kota. Kota ini pun berkembang dari sisi ekonominya, namun terancam dari sisi kebudayaannya. Lantas, seperti apa kebudayaan yang masih bertahan di kota Padang Sidempuan? Berikut liputan selengkapnya. Kecamatan Padang Sidempuan, Hutaimbaru, Padang Sidempuan, Sumatera Utara sudah dikenal sebagai daerah pelestari budaya. Kecamatan ini terletak di kaki gunung Stratovolkano Lubuk Raya. Daerah ini, sebagian besar masyarakatnya beradat batak subsuku Angkola, bermarga harahap keturunan Ompu Saruda yang membuka desa. Kita masuk ke daerah, jadi disitu timbul keinginan saya untuk, iya ya kenapa, kenapa bisa hilang. Semisal, ada marosong-rosong yang kemarin kita tampilkan, margondang, manortor. Jadi kami lihat kalau tidaklah dibina, itu akan bakalan tergerus dengan budaya lain. Jadi itulah kita jadi tertarik untuk melestarikan ataupun menunjukkan bahwa Hutaimbaru itu masih punya sisa-sisa budaya ataupun peninggalan dari leluhur kita. Ada satu alat musik tradisional milik masyarakat Padang Sidempuan, khususnya kaula muda di kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru yang sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu. Nung Neng namanya. Keberadaannya pun mulai hilang. Alat musik ini mulai jarang ditampilkan pada acara-acara adat maupun pesta lainnya. Dari sejarahnya, Nung Neng dimainkan saat menjelang masa panen padi. Nung Neng dibuat dari seruas bambu berdiameter sekitar 15 cm. Harus bambu tua yang dijemur di tempat sejuk agar tidak retak. Sumber bunyinya berasal dari senar. Senar ini berasal dari kulit sembilu bambu yang dikupas dan diiris hingga membentuk tali senar sebanyak tiga buah. Untuk menghasilkan bunyi yang berbeda, senar bisa dibuat tebal ataupun tipis. Dan untuk menentukan jenis nada, bisa menggunakan tumpuan belahan bambu yang diselipkan di tengah maupun di pinggir senar. Sebagai sadel atau nut seperti pada alat musik gitar. Selanjutnya, di bagian bawah bambu dibuat sebuah bilah yang dibiarkan menggantung, membentuk lubang suara. Cara memainkannya, senar dipukul dengan potongan bambu yang dibentuk seperti lidi. Biasanya, dipadukan dengan onang-onang sastralisan daerah yang berisi nasehat. Tapi kalau nengok bambunya, kalau menurut yang dulu-dulu pernah saya lihat, itu berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau pamannya ini umur berpuluh tahun, suaranya itu bagus itu. Menjurus kepada yang agak-agak sedih itu. Kesedihannya itu, waktu dia nanti bagaimana lah supaya sawah padinya itu yang dihaumnya itu aman. Dari Nung Neng, lalu lahir alat musik generasi selanjutnya. Gondang muncul dalam acara adat dan pertunjukan seni bagi masyarakat di Padang Sidempuan. Horja Siriaon adalah perhelatan akbar pada ritual adat pernikahan bagi masyarakat Padang Sidempuan yang menampilkan alat musik ini. Ada banyak tahapan ritual adat pada Horja Siriaon. Salah satunya, Marosong-osong. Marosong-osong adalah tradisi upacara adat Angkola yang mengajarkan tuturan, budaya, kekerabatan, norma-norma, dan nilai-nilai luhur lainnya. Meski menjadi kota lintas yang ramai, beberapa jejak seni dan budaya masih bisa disaksikan di tanah Padang Nadimpu. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri. Pengikisan pelestariannya tidak bisa dihindari. Kita lahir dengan membawa budaya sebagai identitas diri. Maka resapi, hargai, dan buat ia menjadi lestari. Pemirsa, segmen Bingkai Ramadan kali ini akan membahas bagaimana konsep bekerja yang baik di dalam Islam. Masih bersama rekan kami, Dinal Apriyansyah, dan Profesor Amroini Derajat, spesial untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bingkai Sumatera, saya Dinal Apriyansyah dalam Bingkai Ramadan. Kali ini, kita akan membahas tentang konsep bekerja dalam Islam. Yuk langsung aja kita bahas bersama Profesor Amroini Derajat, yang merupakan seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, syukur ya Prof. Saat ini kan Prof, kita kan masih dalam masa pandemi, terus juga banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi mereka juga masih berusaha untuk terus bekerja, untuk menghidupi kehidupannya. Nah, ini gimana Prof, sebenarnya konsep bekerja dalam Islam? Bekerja di dalam Islam itu adalah merupakan sebuah kewajiban tiap orang. Tiap Muslim memang harus melakukan pekerjaan. Sebab pekerjaan itu adalah bagian dari kebutuhan tiap orang. Oleh karena itu, di dalam bekerja, kita memang harus selalu mengaitkan apa yang kita lakukan itu dengan Allah. Agar apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan itu memiliki nilai-nilai ibadah kepada Allah. Ada beberapa hal, ataupun karakter yang memang harus dimiliki orang dalam bekerja. Yang pertama, harus memiliki kesungguhan. Kesungguhan dalam pengertian bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau di dalam Islam, kesungguhan di dalam bekerja itu namanya berijtihad. Orangnya itu namanya mujahid. Oleh karena itu, kerjaan kita itu adalah jihad. Jihad itu pekerjaan yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Kemudian syarat yang kedua, kita memang harus melakukannya dengan keikhlasan. Artinya, apa yang kita lakukan ini memang harus ditujukan untuk kerja ikhlas. Ikhlas dalam pengertian, kita bekerja bagaimanapun kita bekerja, tetapi kita harus selalu ingat kepada Allah dalam pengertian apa yang kita lakukan itu adalah ibadah kepada Allah. Kenapa kita harus katakan semua pekerjaan kita itu adalah sebagai ibadah? Kalau kita melihat konsep daripada Al-Quran itu sendiri, bahwa diciptakannya manusia ini memang untuk beribadah. Wama khalaqtul insa wal jinnah illa liya'budun. Bahwasannya, diciptakannya jin dan manusia itu, itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, bekerja juga termasuk diantaranya adalah bagian daripada ibadah kepada Allah. Apakah bekerja juga merupakan salah satu bentuk keimanan kepada Allah? Iya, bekerja itu adalah merupakan implementasi daripada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kalau kita merujuk kepada ayat yang tadi, memang kita disuruh untuk bekerja. Dan bekerjaan itu adalah ibadah. Oleh karena itu, agar semua pekerjaan kita itu memiliki nilai ibadah, maka perlu diucapkan di awalnya. Sebenarnya sederhana saja kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan cukup dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu pun sudah menandakan bahwasannya pekerjaan kita itu adalah memiliki nilai ibadah kepada Allah. Karena kita menyandarkan apa yang kita lakukan itu adalah memang untuk Allah dan karena Allah. Terus, bagaimana dengan konsep kerja ikhlas? Konsep tentang kerja ikhlas, kalau kita melakukan pekerjaan, tetapi kita memiliki pemahaman yang jelas bahwasannya apa yang kita lakukan itu adalah merupakan ibadah, maka secara otomatis ya, kalau menurut saya, apa yang akan kita lakukan itu pastilah harus kerja yang ikhlas. kalau kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, maka kita berharap kita akan mendapatkan nama yang disebut dengan muhlis atau muhlisin. Oleh karena itu, kalau muhlisin ini memang pekerjaan yang memang harus dilakukan dengan betul-betul sungguh-sungguh. sebab kalau tidak, maka di sana ada di sampingnya itu syaitan. Syaitan itulah yang akan menggelincirkan umat manusia dari yang tadinya keikhlas menjadi tidak ikhlas. Memang kalau di dalam Islam itu ada dua sebutan ya, yang pertama adalah sebagai muhlis, yang kedua adalah gelar yang disebut dengan muhlas. Kalau muhlas itu adalah sifatnya pemberian dari Allah. Supaya pekerjaan kita itu tidak bisa diganggu oleh iblis, itu kalau sekiranya kita menjadi orang muhlas. Oleh karena itu, kalau kita bekerja satu menjadi seorang yang muhlis, maka syaratnya kita harus kerja keras, tetapi ada pemberian atau anugerah ilahi yang kita sebutnya dengan muhlas. Apa ini Prof yang harus dilakukan jika kita sudah melakukan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, namun hasil yang didapat itu tidak sesuai gitu Prof? Iya, kalau kita mengacu kepada ajaran, ya ajaran Islam misalnya, disebutkan fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita sudah berazam, sudah berniat betul, dan sudah melakukannya, maka yang terakhir adalah kita serahkan kepada Allah. Di samping kita berusaha, juga diiringi dengan doa kepada Allah. Wah menarik sekali Prof, pembahasan kita pada hari ini ya Prof ya. Semoga bisa bermanfaat bagi para pemirsa semuanya. Terima kasih Prof. Pemirsa demikian tadi bincang-bincang kita bersama Prof. Amroin Nidrajat. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian program Bingkai Sumatera. Saya Agnesina Milo pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!